Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada sesi yang kelima yaitu kita akan membahas mengenai kurva permintaan individu dimana kita akan lihat ada dua jenis kurva permintaan individu yaitu yang pertama adalah compensated demand curve dan yang kedua adalah uncompensated demand curve secara detail nanti kita akan bahas juga terkait dengan elastisitas pada kedua jenis kurva permintaan tersebut dan juga nanti kita akan coba kaitkan hubungan antar elastisitas secara detail outline dari perkulian ini adalah sebagai berikut pertama kita akan melihat mengenai apa itu uncompensated atau marsalian demand curve lalu kita akan melihat mengenai compensated atau hiksian demand curve jadi disini kalau dikatakan marsalian berarti dia related dengan uncompensated sedangkan pada hiksian yaitu berarti dia maksudnya adalah compensated demand curve lalu kita akan coba lakukan pendekatan matematika untuk menangkap respon daripada permintaan suatu barang akibat perubahan harganya dan kita juga akan mencoba menurunkan persamaan Slatsky dan nanti kita coba gunakan persamaan Slatsky ini untuk beberapa aplikasi salah satunya juga adalah terkait dengan elastisitas nah dimana kita juga akan membahas mengenai elastisitas permintaan untuk marsalian demand lalu kita lanjutkan melihat hubungan antara elastisitas harga dan juga total pengeluaran kita lanjutkan juga mengenai elastisitas permintaan dari hiksian demand dan selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan kita juga akan melihat hubungan antara elastisitas dan kita akan akhiri dengan dua subtopik lainnya yaitu mengenai surplus konsumen dan refill preference yang pertama yang akan kita bahas disini adalah mengenai uncompensated atau marsalian demand curve dan seperti yang kalian lihat pada sisi kiri dari slide ini marsalian atau uncompensated demand curve adalah kurva permintaan yang sudah kita pelajari selama ini dimana disini kita asumsikan ada dua jenis barang X dan Y yang dapat memberikan kepuasan kepada individu tersebut dan ketika kita ingin mencari tentang permintaan barang X maka kita akan lakukan beberapa skenario di mana kita asumsikan harga barang X itu berubah-rubah sementara itu faktor lainnya yaitu harga barang Y dan income itu semua kita asumsikan konstan atau kita katakan ceteris paribus nah setelah itu kita lakukan maka kalian akan mendapatkan sebuah kurva permintaan individu yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh individu dimana kita asumsikan semua faktor lainnya itu konstan nah sekarang apa yang dimaksud dengan kurva permintaan hyksian atau compensated secara umum sebenarnya mirip namun pada pendekatan sebelumnya atau pada kurva marsalian kita mengasumsikan bahwa pendapatan nominalnya atau Y nya konstan namun disini karena ada perubahan harga barang X maka kita katakan bahwa pendapatan nominalnya konstan itu memiliki daya beli yang berubah atau bisa katakan kita katakan bahwa pendapatan realnya itu meningkat atau berubah meningkat ketika harga turun atau dia menurun ketika harga barangnya naik nah cara lain yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengasumsikan bahwa pendapatan real atau utilitasnya itu konstan nah kalau itu kita lakukan maka secara tidak langsung sebenarnya kita ingin melihat dampak dari perubahan harga yang dikompensasi kenapa dikompensasi? sehingga individu tersebut berada pada kurva indiferen yang sama karena ketika harga barang X itu naik maka kita akan coba lihat bagaimana dampaknya terhadap permintaan barang X itu setelah dia dikompensasi atau bahasa lainnya secara teknis bisa juga kita gunakan yakni sebuah kurva permintaan yang hanya mempertimbangkan efek substitusi karena disitu ya setiap ada perubahan barang X ya maka harga barang X maksud saya maka nanti kita akan lihat adanya perubahan ya pada permintaan barang X dan juga barang Y jika kita coba gabungkan kedua jenis kurva tadi yaitu kurva Marsalian dan kurva Hexian tolong perhatikan sekali lagi disini jika kita gunakan disini adalah X dipengaruhi oleh PXP dan Y dan sekali lagi coba lihat ini kita kasih bar itu artinya kita asumsikan konstan karena yang berubah hanyalah harga barang itu sendiri sementara itu untuk yang Hexian atau yang compensated kita gunakan fungsinya adalah yang ini dan disini kalian bisa lihat kita tambahkan notasinya menjadi X pangkat C nah pada saat kalau kita lihat disini adalah PX double aksen ya disini maka disini kita bisa lihat baik itu kurva Hexian dan Marsalian itu berada pada titik yang sama atau mereka berpotongan dan ini menunjukkan bahwa pendapatan individu memang hanya cukup ya untuk mencapai tingkat kepuasan tersebut misalkan disini adalah U2 nah jika kita asumsikan barang normal ya maka dapat kita lihat pada sisi kiri disini ya dimana jikalau memang ada perubahan daripada harganya maka ya bisa kita lihat bahwa kurva compensated ya atau kurva Hexian itu cenderung kurang responsif ya terhadap perubahan harga dibandingkan dengan kurva uncompensated ataupun Marsalian coba kalian lihat disini ya ketika kita asumsikan harganya itu meningkat ke PX aksen ya maka untuk yang compensated ya permintaan barang X itu turun hingga ke X star tetapi kalau seandainya dia yang uncompensated dia lebih jauh lagi ke X aksen nah ketika kita lihat kebalikannya atau ketika harganya mengalami penurunan ya maka kalau bisa lihat ketika harga turun ke PX triple aksen ya maka untuk yang uncompensated permintaan barang X itu bisa meningkat ya hingga ke X triple aksen tetapi untuk yang compensated ya dia hanya meningkat sampai ke X double star nah jadi disini ya compensated dimankov ya hanya mencapinkan efek substitusi saja ya sedang uncompensated dimankov mencapinkan kedua efek yaitu efek substitusi dan efek pendapatan kenapa lebih besar ya karena pada barang normal ya seperti yang kita pahami bersama bahwa arah daripada efek substitusi dan pendapatan itu satu arah ya sehingga kalau misalkan efek pendapatan kalian hilangkan tentu saja nilainya akan lebih kecil dibandingkan kalau keduanya kalian pertimbangkan oke selanjutnya disini kita akan coba ya lakukan penurunan matematika untuk compensated atau Higgs yang dimankov ya asumsikan bahwa fungsi utilitas individu mengikuti fungsi co-progress disini kita punya X makat 0,5 Y makat 0,5 dengan shortcut yang sudah kita pelajari sebelumnya ya maka uncompensated dimankov ya untuk bersama sorry untuk barang X atau sini X star itu sama dengan I per 2PX sedangkan untuk barang Y adalah I per 2PY nah sementara itu bagaimana dengan yang compensated demand ataupun Higgs yang disini kita coba dekati dengan indirect utility curve ya jadi kita punya disini kalian bisa cek di dalam slide kita di pertemuan sebelumnya ya kita disitu sudah menjelaskan kita akan punya fungsi utilitasnya kurang lebih seperti ini yaitu I per 2PX makat 0,5PY makat 0,5 lalu selanjutnya kalau seandainya seri range persamaan saya punya I sama dengan ini tinggal dipindah ke sisi kiri saja saya akan punya nilainya seperti ini lalu kalau saya sudah punya I ya dan saya lihat di atas juga ada I ini saya substitusikan ya maka saya akan punya X star sama dengan seperti yang ada disini yaitu V ya saya persingkat ya dalam kurung yang saya hilangkan dikali PY makat 0,5 dibagi PX makat 0,5 dengan mekanisme yang sama kalian juga pasti akan mendapatkan compensated dimankov untuk Y seperti yang ada di slide nah selanjutnya kita akan coba lakukan sebuah modifikasi dalam atau pendekatan matematika ya untuk melihat bagaimana dampak perubahan harga dalam hal ini kita akan misalkan adalah perubahan harga barang X ya nah konsep yang kita akan gunakan sebagai starting pointnya adalah minimisasi pengeluaran sekali lagi ini seperti problema dual yang kita bahas sebelumnya bahwa seorang individu bisa memaksimisasi kepuasannya atau meminimalkan pengeluarannya untuk mengejar objektif yaitu tingkat kepuasan tertentu nah oleh karena itu disini kalian bisa lihat ya kita akan punya fungsinya adalah XC PXPY,U sama dengan XPXPY dikali dengan E kali PX, sorry E fungsi dari PXPY,U ya kita akan punya fungsi seperti ini dan kalau kalian turunkan ya maka kalian akan dapatkan hasilnya kurang lebih seperti ini ya kalian bisa lihat ya disini ada seperti chain rule kenapa? karena kita punya fungsi di dalam fungsi ya jadi nanti kalau kita turunkan hasilnya akan seperti ini dan kalau saya rapihkan persamaannya ya maka kita akan dapatkan bahwa DLX per DLPX ini saya pindahkan saja ya persamaannya itu akan sama dengan DLXC per DLPX dikurangi DLX per DLE dikali DLE per DLPX nah disini DLX per DLPX itu menunjukkan bagaimana respon permintaan barang ekstradar perubahan harga barang itu sendiri dan yang berwarna biru ya ini di kotak biru itu menunjukkan efek substitusi ya karena disini kita katakan yang terkompensasi ya kompensatif terakibat adanya perubahan barang X sementara itu di sisi kanan ini adalah menunjukkan efek pendapatan ya dimana perubahan harga barang X itu mempengaruhi permintaan barang X itu sendiri tapi melalui perubahan pada pengeluarannya atau daya belinya nah dari persamaan yang tadi itu bisa juga dikembangkan menjadi sebuah persamaan yang umum dikenal dengan namanya persamaan Slatsky ya jadi persamaan hanya dimodifikasi sedikit untuk efek substitusinya kamu bisa lihat itu ada DLXC per DLPX sama persis ya bisa juga dituliskan dengan DLX per DLPX dimana U sama dengan konstan ya ini bahasa matematikanya tapi bahasa ekonomi seperti yang sudah saya katakan tadi lalu efek pendapatan disini kita tuliskan adalah DLX per DLE ya dikali DLE per DLPX ingat tandanya negatif ya dan saya disini akan mencoba merubah sedikit persamaan yang menjadi minus DLX per DLI ya dikali dengan DLE per DLPX ya karena disini saya asumsikan bahwa bukan pengeluarannya tapi income nya nah kalau seandainya ya kita synchronize ya persamaan ini dengan persamaan yang sebelumnya maka kalian akan dapatkan persamaan Slatsky yang lebih lengkap yaitu efek total dimana DLX per DLPX sama dengan efek substitusinya diambah efek pendapatan efek substitusinya dicampingkan oleh yang ada di depan disini sementara itu efek pendapatan ya kalian bisa lihat ini diambil dari persamaan yang di atas ini memang ada sedikit perubahan disitu ya kita tidak lagi punya minus DLX per DLI kali DLE per DLPX tapi kita punya minus X DLX per DLI nah tetapi kenapa bisa seperti itu ya karena DLE per DLPX ya kalau nanti kita turunkan itu hasilnya akan sama dengan X ya jadi disini kita punya ya minus X dikali DLX per DLI nah ketika ini semua digabungkan ya maka sekarang kita memiliki yang disebut dengan persamaan Slatsky atau Slatsky SQ Equation nah apa yang bisa kita pelajar dari persamaan Slatsky ini yang pertama dari persamaan yang kita bisa lihat di atas ya bahwa efek substitusi yang bagian depan ini ya itu nilainya pasti akan selalu negatif ya selama kurva indiferen kita itu memiliki MRS yang diminishing ya jadi teman-teman perhatikan ya dia akan negatif selama MRSnya diminishing jika MRS tidak diminishing bisa saja nanti hasilnya berbeda nah apa implikasinya maka implikasinya kalau demikian maka sudah bisa dipastikan bahwa slope dari compensated demand curve itu haruslah negatif ya karena nilainya ya tadi selalu negatif nah untuk komponen yang kedua yaitu disini adalah income effect ataupun efek pendapatan ya ini ada dua kemungkinan ketika barangnya normal ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya maka perubahan daripada permintaan barang X terhadap perubahan income-nya itu akan positif ya jadi kalau income meningkat maka X-nya juga akan meningkat yang diminta tapi kalau barang inferior maka dia akan negatif ya ketika pendapatannya meningkat maka permintaan barang X-nya justru akan mengalami penurunan agar kalian bisa lebih jelas coba lihat lagi pada pertemuan yang minggu lalu nah sekarang kita akan bahas mengenai elastisitas ya yang pertama kita lihat lebih dahulu adalah elastisitas permintaan pada fungsi demand marsalian ya kalian bisa lihat bahwa secara umum tidak ada perbedaan dengan materi elastisitas yang kita pelajari pada saat kita di ekonomi umum ya dimana elastisitas permintaan atau yang pertama adalah elastisitas harga ataupun on price elasticity kalian bisa lihat EX, PX ya itu akan sama dengan ya del X per X per del PX per PX ya dimana ingat rumusnya selalu atau interpretasinya dalam ekonomi umum adalah persentase perubahan terhadap persentase perubahan nah kalau seandainya saya notasikan dalam bentuk turunan maka kita akan dapatkan del X per del PX dikali dengan PX per X ya kalian sudah umum mendapatkan persamaan ini pada saat kalian di ekonomi umum nah untuk income elastisitas kurang lebih tidak jauh berbeda hanya saja disini ya yang berubah adalah bukan harga melainkan income-nya maka disini kita punya persamaan adalah del X per del I dikali I per X dan untuk cross-pass elasticity atau elastisitas harga silang ya kalian akan melihat disini kita punya del X per del PY ya bukan PX tapi PY dikali dengan PY per PX ya jadi kalian bisa lihat sesungguh tidak ada yang berbeda dengan yang kita pelajari sebelumnya kenapa? karena kita memang selama ini selalu membahas Marsalian Diman tapi kita belum pernah menyinggung tentang Higgsian Diman nah disinilah kita akan bahas tentang Higgsian Diman nah ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan juga kesimpulannya dari persamaan elastisitas ini yang pertama adalah bahwa pada kurva permintaan Marsalian on price elasticity itu selalu bernilai negatif jadi kalau harganya meningkat maka permintaannya pun akan mengalami penurunan dan sebaliknya kecuali untuk barang given dimana kita sama-sama tahu pada pertemuan sebelumnya bahwa pada barang given efek substitusi dan efek pendapatan bergerak berlawanan arah dan efek pendapatan itu jauh lebih besar daripada efek substitusi sehingga yang terjadi adalah justru hubungan yang positif antara harga dengan permintaan nah untuk income elasticity maka disini besaran dari elastisitas itu cukup penting kita analisis ya dan perlu kita pertimbangkan bahkan pada beberapa penelitian ya kita bisa lihat yang dicari justru adalah nilai elastisitasnya dimana kalau kalian temukan ya ketika elastisitasnya lebih kecil daripada minus 1 dalam hal ini contohnya minus 1,5, minus 2, minus 3 itu kita katakan permintanya elastis sementara itu jika elastisitasnya itu lebih tinggi daripada minus 1 ya maka disini kalian bisa contohkan misalkan itu adalah minus 0,8, minus 0,3, 0,4 itu artinya adalah permintanya in elastis ya dan yang terakhir kalau dia minus 1 sama dengan ya maka kita punya adalah permintaan unitary elastis nah untuk selanjutnya kita coba cari hubungan antara elastisitas harga dan total pengeluarannya anggap misalkan total pengeluaran untuk barang X ya bisa kita rumuskan itu sama dengan PX dikalikan dengan X ya jadi disini harga barang X dikali dengan jumlah barang X yang dibeli itulah yang kita katakan sebagai total pengeluaran untuk barang X ya nah ini ada satu porsi saja ingat kita punya di dalam budget konsepnya ada I sama dengan PX kali X ditambah P kali nah ini kita satu bagian saja ya atau satu share yang kita keluarkan untuk barang X nah yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau seandainya harga barang X berubah kira-kira berapa besar perubahan total pengeluarannya nah disini kita bisa memanfaatkan konsep elastisitas yang sudah kita pelajari sebelumnya dan kalau seandainya kita kembali kepada pertanyaan bagaimana pengaruh perubahan harga barang X terhadap perubahan total pengeluaran ya maka disini kita bisa rumuskan secara matematika adalah del PX kali X dibagi dengan del PX ya itu maknanya sama seperti yang kita bahas sebelumnya nah berapakah nilainya maka disini kita punya lihat PX kali X itu artinya kita punya UV maka turunannya adalah UV atau U aksen V plus UV aksen atau dibalik sama saja maka dengan demikian kalian akan dapatkan ya turunannya adalah PX dikali del X per del PX ya ditambah dengan X dikalikan dengan 1 ya karena kalau misalkan kita bicara U aksennya itu pastikan dia PX itu kan terhadap PX hasilnya sama dengan 1 nah kalau kita sudah punya hasilnya seperti ini ya maka kita coba otak atik persamaan ini sehingga kalian bisa mendapatkan nilai elastisitas apa yang kurang-kurang disini coba kalian lihat dalam persamaan elastisitas selalu rumusnya adalah PX dibagi dengan X dikali dengan del X dibagi dengan del PX oleh karena itu kalau kalian lihat dari persamaan ini dia hanya kurang dibagi dengan PX sorry dibagi dengan X ya nah agar hasilnya tidak berubah ya maka kita bisa kalikan dengan 1 atau bisa saya tuliskan bukan 1 melainkan X per X sama juga 1 itu artinya jadi kalau ini saya lakukan saya akan bisa dapatkan persamaan adalah PX dikali del X per del PX tambah X kita kalikan dengan X per X ya semuanya otomatis kali 1 maka disini ya kita bisa dapatkan ya saya masukkan yang pertama Xnya itu ke dalam maka saya punya PX per X ya lalu selanjutnya disini ya saya masukkan juga ke dalam ya maka ada X dibagi dengan X lalu tetap stay yang satu itu adalah di luar X nah kalian bisa lihat bahwa di sisi depannya inilah itu sama dengan elastisitas harganya dan di belakangnya ada X per X atau sama dengan 1 sehingga dampak daripada perubahan harga barang X terhadap pengeluaran ya itu ada del PX X per del PX itu akan sama dengan X dikali dengan elastisitas harganya ditambah dengan 1 ketika kita sudah memiliki hubungan secara matematika antara elastisitas dengan total pengeluaran maka bisa kita interpretasikan ya dalam persamaan tersebut kalian bisa lihat ya del PX per del PX sorry del PX X per del PX sama dengan X kali EX PX plus 1 ya dimana ini adalah elastisitas harganya maka dapat dilihat bahwa tanda dari persamaan tersebut ya atau hasil dari del PX X per del PX itu akan sangat tergantung kepada dua hal yaitu disini adalah nilai elastisitas harganya ya EX PX ya dimana yang pertama ya kalau seandainya ya nilai EX PX nya itu lebih besar daripada minus 1 ya maka kalian bisa dapatkan ya nilainya bisa minus 0,8 minus 0,7 ya maka yang sesuatu ya lebih besar daripada minus 1 ditambah 1 pasti hasilnya masih positif dan kalau hasilnya positif ya maka artinya kalau yang bawahnya naik yang atas juga naik atau ketika harganya naik maka total pengeluaran juga akan mengalami peningkatan dan ini terjadi ketika harga barangnya in elastis lalu bagaimana jika harga barangnya itu sorry jika barangnya itu adalah tipe barang yang elastis ya kalau barang elastis kita lihat pada slide sebelumnya maka nilai elastisitasnya kurang daripada minus 1 maka kalau dia kurang daripada minus 1 kita minus 1,2, minus 2, minus 3 sehingga bagian disini ya itu pasti akan negatif dan kalau dikalikan dengan X hasilnya juga akan negatif dengan demikian terjadi hubungan yang berkebalikan atau ketika harga naik total pengeluaran bisa kita prediksi mengalami penurunan selanjutnya kita akan bahas mengenai elastisitas permintaan untuk yang hiksian demand atau yang kompensatif disini kita akan memanfaatkan persamaan Slatsky dimana cara untuk mendapatkannya adalah kita memodifikasi persamaan Slatsky sehingga sedemikian rupa bisa kita hasilkan persamaan nya itu akan sama dengan elastisitasnya disini persamaan Slatsky saya akan bisa kandakan pertama adalah kita punya del X per del PX itu dampak totalnya itu dalam persamaan Slatsky itu akan sama dengan del XC per del PX dan disitu biasa kita akan tambahkan dengan pada saat U nya atau utilitasnya konstan dikurangi dengan X jika dengan del X per del I yang menunjukkan efek pendapatannya dan disini kita modifikasi dengan cara kita kalikan semuanya dengan PX per X di sisi kiri maupun di sisi kanan di sisi kiri maka kalian akan miliki disini adalah PX per X jika dengan del X per del PX disini maka secara tidak langsung kalau kalian lihat ini adalah elastisitas dari harga maka kita punya X, PX lalu selanjutnya disisi kanan kita punya PX per XC dikali dengan del XC per del PX itu juga menunjukkan elastisitas harga tapi untuk yang kompensatif dan yang terakhir disini kita punya PX per X dikali X dikali del X per del I ini belum terlihat menunjukkan elastisitasnya tetapi kita bisa modifikasi dengan mengalikannya dengan angka 1 dimana satunya saya representasikan dengan I per I nah ketika kita sudah punya I per I maka kalian bisa lihat disini hasilnya adalah saya punya ambil 1 I per X dikali dengan del X per del I itu akan sama dengan elastisitas income selanjutnya sisanya PX sisanya saya kasih warna berbeda PX dikali dengan X dibagi I itu menunjukkan adalah share dari income yang kita alokasikan untuk belanja barang X sehingga disini ya bisa kita dapatkan rumusnya adalah elastisitas harga sama dengan elastisitas harga yang kompensatif dikurangi dengan share dari income yang dibelanjakan barang X dikalikan dengan elastisitas income nya nah dalam persamaan ini dapat kita tunjukkan bahwa sebenarnya nilai elastisitas marsalian yang di sisi kiri itu akan sama dengan nilai elastisitas yang hiksian di sisi kanan dengan syarat adalah yang sisi minus ini semuanya itu mendekati 0 atau ketika yang pertama adalah share dari pendapatan yang dibelanjakan untuk barang X sangat kecil S X nya sangat kecil sekali atau elastisitas pendapatan dari barang X nya itu yang sangat kecil kalau misalkan itu yang kita miliki maka kita akan dapatkan hasil elastisitas marsalian dengan hiksianya akan kurang lebih sama nah sekarang kita coba apa namanya cari hubungan antar elastisitas dengan menggunakan konsep homogenity dimana kita tahu bahwa kurva permintaan itu merupakan fungsi homogen derajat 0 kalau kalian tingkatkan PX, PY, dan I secara proporsional maka tidak akan ada yang berubah pada permintaan barang X nya nah dengan demikian bisa juga saya tuliskan seperti yang ada di slide bahwa 0 PX kali del X per del PX tambah PY kali del X per del PY ditambah I kali del X per del I dan semua ini sekali lagi berangkat dari kurva budget constraint dan kalau saya modifikasi persamanya dengan saya bagi dengan X kenapa saya bagi? karena tujuan saya adalah ingin dapat elastisitas disini secara tidak langsung kalian bisa lihat disini sudah hampir seperti elastisitas tapi kurang X nya harusnya ada dibagi wah itu dibagi dengan X nah kalau seandainya saya bagi semuanya dengan X disini kedua sisi maka sisi kiri tetap 0 sisi kanan kalian akan dapatkan yang pertama adalah elastisitas harga lalu ada elastisitas hilang dan elastisitas income nah dari sini kita bisa dapatkan bahwa perubahan pada harga dan pendapatan secara proporsional itu akan mengakibatkan permintaan barang X tidak akan mengalami perubahan oke selanjutnya kita akan coba gunakan rumus-rumus elastisitas tadi untuk menunjukkan ataupun membuktikan hukum Engel dimana hukum Engel mengatakan bahwa elastisitas permintaan dari bahan makanan itu katanya kurang daripada 1 maka dengan demikian bisa kita simpulkan pasti elastisitas permintaan untuk semua bahan yang non makanan itu pasti lebih daripada 1 nah ini bagaimana kita akan coba turunkan persamaannya itu dari yang awal disini adalah fungsi budget constraint kalau kita punya fungsi budget constraint seperti yang ada di slide kalian bisa lihat disini kita punya fungsi budget constraint sama dengan PX X tambah PYY lalu disini kalau seandainya saya turunkan terhadap income atau pendapatan maka kita akan dapatkan 1 sama dengan PX dikali del X per del I tambah PY kali del Y per del I dan kalau saya modifikasi dengan cara yang selalu sama seperti yang kita lakukan sebelumnya saya modifikasi agar saya bisa kita dapatkan fungsi rumus elastisitas nah disini kalian bisa lihat bahwa yang kurang di sisi kiri yang kita punya disini agar dia bisa menjadi elastisitas adalah kita kurang kurang ada I dibagi dengan X kalau ada I dibagi dengan X maka kita akan punya I dibagikan dengan X dikali del X per del I itu akan menjadi elastisitas pendapatan untuk barang X dengan kondisi demikian saya akan modifikasi dengan cara saya kalikan semuanya itu dengan bilangan 1 tapi satunya yang sisi pertama disini saya gunakan adalah XI per XI hasil sama dengan 1 juga tapi ini sengaja saya keluarkan agar saya bisa dapat nanti komponen yang pertama adalah saya bisa dapatkan I per X dikali del X per del I itu adalah elastisitas income untuk barang X lalu sisanya yaitu PX dikalikan dengan X dibagi dengan I itu adalah kontribusi atau share dari pengeluaran ataupun dari income yang dialokasikan untuk belanja barang X dengan cara yang sama saya lakukan juga untuk yang barang Y sisi yang kedua yaitu saya kalikan dengan YI per YI saya akan dapatkan adalah SC atau kontribusi ataupun share dari barang pengeluaran yang dialokasi untuk barang Y dikalikan dengan elastisitas income dari barang Y yang ketiga disini kita bisa gunakan elastisitas tadi untuk melihat hukum kurnot dimana idenya adalah hukum kurnot itu nilai dari cross price elasticity terbatas pada budget constraintnya dan disini kita bisa mulai sekali lagi dengan bersamaan del I per del PX itu akan sama dengan 0 sama dengan PX dikali del X per del PX ditambah X ditambah PY dikali del Y per del PX disini saya lagi fungsi budget constraintnya kita turunkan terhadap PX jadi beda-beda aku tadi kan turunkan terhadap I sekarang kita turunkan terhadap PX nah kalau seandainya saya otak-atik persamaan ini karena ini sebenarnya mirip hampir bukan mirip sorry hampir membentuk persamaan termus elastisitas jadi kalau seandainya saya bisa modifikasi sehingga mendapat elastisitas maka saya bisa lihat hubungannya caranya gimana yang paling mudah disini kita bisa lihat ya dari semua fungsi ini yang kurang adalah PX di bagian atas kalau ada PX di bagian atas maka saya akan bisa membentuk elastisitas silang lalu yang kedua yang kurang juga disini adalah komponen satu lagi ini adalah komponen I agar nanti kita bisa membentuk share ataupun bagian dari pendapatan yang kita alokasikan untuk konsumsi barang X ataupun barang Y nah dengan kondisi demikian saya akan kalikan semua sisi dengan PX per I maka disini kita akan punya agak sedikit kompleks karena semuanya kita kalikan dengan I tetapi pada komponen yang pertama disini yang sisi kiri kita bisa dapatkan bahwa PX dikalikan dengan del X per del PX kali PX bagi I dikali X per X itu berarti kali satu tidak ada pengaruhnya maka disini kalian bisa dapatkan yang pertama adalah X kali PX per I itu adalah SX jadi ini kita sudah punya dulu yang pertama X kali X per I itu adalah SX lalu sisanya kita punya PX per X dikali del X per del PX itu adalah elastisitas harga untuk barang X yang kedua kita punya X PX per I itu adalah SX lagi share-nya lalu yang ketiga kita punya disini adalah PY dikalikan dengan Y dibagi dengan I itu kita punya ada SX lalu sisanya del Y per del PX dikali PX per Y itu ada elastisitas cross atau elastisitas silangnya nah dari sini kita bisa dapatkan bahwa SX dikalikan dengan elastisitas harganya ditambah dengan SX dikalikan elastisitas harga barang elastisitas silangnya sama dengan minus SX jadi itu sudah terbukti dan yang komponen dua terakhir kita akan bahas mengenai surplus konsumen dimana disini kita sama-sama tahu kalau bahas surplus konsumen selalu adalah wilayah di bawah kurva demand di atas harga kesimbangan tapi disini kita akan coba dengan pendekatan yang berbeda dimana dari awal pembahasan kita kita selalu melihat bagaimana dampak dari perubahan harga dan yang menjadi menarik adalah bagaimana kira-kira dampak tersebut terhadap konsumen kalau seandainya kita ukur dengan moneter atau dengan uang disinilah pentingnya kita memanfaatkan konsep surplus konsumen nah kalau seandainya ada perubahan harga misalkan adalah peningkatan harga dari P0 ke P1 maka dengan demikian di tahap awal disini individu bisa saja itu mengkompensasinya sehingga dia bisa bertahan pada tingkat utilitas yang sama karena dia mungkin tidak mau berubah untuk utilitasnya pengen tetap disama maka dia harus dikompensasi nah berapa besar yang dia butuhkan untuk mengkompensasi agar dia bisa bertahan pada utilitas yang sama itu kita katakan atau kita apa namanya representasikan dengan indikator compensating variation atau CV disini kalian bisa lihat CV sama dengan E PX1 PY U0 disini PX-nya sudah PX1 sudah harga yang baru PY-nya tetap U-nya adalah U yang tetap minus E PX0 itu harga yang lama PY dan U-nya juga tetap jadi disini kepuasannya dipertahankan tetap nah secara grafis nanti juga bisa kita hitung dengan luas di bawah kurva dengan demikian disini kita menggunakan konsep integral dengan rumus seperti yang saya tuliskan pada slide disini terakhir adalah refill preference ini kita menggunakan konsep yang digunakan oleh Samuelson dimana mengenai refill preference itu idenya adalah kalau seandainya kalian memiliki dua kombinasi barang yang dapat dikonsumsi artinya kalian punya dua opsi pilihan misalkan bisa milih titik A atau titik B dua-duanya mungkin kalian raih namun kalian mengatakan bahwa kalian lebih milih titik A maka pada kondisi ini bisa kita katakan A has been revealed preferred than B nah ketika kalian coba cari dengan berbagai kombinasi harga dan income berapapun maka otomatis kalian tidak akan pernah memilih B dibandingkan dengan A kenapa kalian sudah mengatakan dari awal konsepnya adalah A lebih disukai dibandingkan dengan B dan secara rasional kalian baru bisa memilih B dengan catatan A tersebut tidak tersedia kalau kita lihat pada kurva I3 I1 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 B dan A itu sama-sama bisa diraih maka otomatis dia pasti akan pilih A lalu ketika dia di I2 maka kondisinya agak berbeda karena disini I2 dia bisa meraih B tapi dia tidak bisa meraih A maka dengan demikian pasti dia memilih pengennya di A tetapi karena tidak bisa akhirnya dia memilih B sehingga disini rasionalnya adalah dia memilih B karena pilihan A itu tidak tersedia jadi itu kira-kira materi yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini lebih kurangnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati